Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel serba mater oke teman-teman di video kali ini saya ada Samsung A32 4G ya yang disini kondisinya itu layarnya enggak mau nyala ya teman-teman jadi layar enggak mau nyala dan di charger pun enggak nambah ya dan ternyata disini yang bermasalah ada pada konektor yang ada di bot mesin ya tonton ya ini kondisinya seperti ini ini untuk kondisinya konektornya itu rontok ya ini nekuk gara-garanya mungkin karena Hai pemasangan kurang pas ya atau karena jatuh juga bisa ya jadi seperti ini teman-teman konektornya itu rusaknya tadi sudah saya coba untuk Resoldering di bagian kuningan dan pinggir ya tapi ternyata tetap tidak bisa karena di tengah ini untuk pinnya pada bengkok ya seperti itu ya men jadi rontok Hai seperti itu kondisinya jadi disini saya akan mencoba untuk mengganti konektor mesin ya konektor bot pada Samsung A32 4G ya ya di sini saya sudah siapkan untuk konektor barunya ya lanjut untuk proses pelepasan konektor lamanya ya di sini saya gunakan flux posisikan diragum ini mencari posisi yang enak ya untuk eksekusi Oke lanjut proses pelepasan konektor lcd pada Samsung A32 4G ya Hai ya oke konektornya sudah sudah terlepas saya cek untuk kaki-kakinya aman ya Tonton kelihatannya aman tidak ada yang Hai putus ya tuh untuk kaki-kakinya aman oke lanjut untuk pasang konektor penggantinya ini baru ya oke presisikan di jalurnya ya lanjut kasih vlog perlahan untuk pemanasan ya di sini saya setting seperti biasa untuk panas blower 400 ya anginnya 30 kemanasan saya goyang ya tapi di pancer bagian bawah ya seperti ini oke perlahan jangan sampai berlebihan di satu titik ya karena ini konektornya panjang yang menyebalkan itu konektornya ngulet ya guys jadi konektornya melengkung repotnya seperti itu susah untuk dipasang lagi selamat menikmati baliknya pun sama saya resolution ring ya saya coba untuk tes ya teman-teman ya ini pengecasannya naik 0,42 tapi belum ada tanda-tanda layarnya tampil ya teman-teman nah ini untuk pemasangan masih belum sempurna oke saya coba untuk balik ya teman-teman saya lepas untuk puter konektornya ini selamat menikmati selamat menikmati oke lanjut coba coba tes ya coba tes ya bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan nyala ya Alhamdulillah ya teman-teman disini LCD sudah tampil dan untuk pengecasannya wow sudah normal ya tuh fast charging ya 9 volt Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya berarti disini untuk pemasangan Insya Allah sudah mantep ya sudah pas nanti saya tes kembali untuk yang lainnya seperti buzzer sama mic ya disini untuk kecerahan pun sudah normal ya Alhamdulillah ya teman-teman disini untuk proses penggantian konektor pada Samsung A32 4G dilancarkan ya walau sedikit kesusahan tadi ribet ya Alhamdulillah ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih